Di segi dengan ETA masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, diperadi sangkan lewi waspada, yang harapan Beki Mahabuna Panyakit Demam Perdara Dengiu atau DBD, Dumasar Kanada Tati Dinas Kesehatan KBB, metiluratus gana puluh tujuh warga di ETA lalewa Ketarajang Panyakit DBD. Beki Mahabuna Panyakit DBD Andungentre Panwarga, di Ebreken Ku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Hermawan Wijayanto, Luyu kana catatan pihak nasalila bulan Januari, tiluratus genep puluh tujuh orang warga Ketarajang Panyakit DBD. Kasus DBD sumebar di genep belas kecamatan. Ariano Pangreana karandapan di Cikalongwetan, Cililin, Ngamprah, Padalarang, Turta, Parongpong. Dina Nasnasna gagakna pangesi di Saban Lingkungan, ngabalukarken gangas na virus DBD. Di desa Jaya Mekar, Padalarang, Sartaci, Gugur, Girang, Parongpong, dua orang warga tilar dunia alatan DBD. Seorang di antara nabang rupa orok umur 8 bulan. Bulan November dan khususnya Januari ya, kita kewaspadan ini kita tingkatkan, kita membuat edaran ya, ke sarana pelayanan rumah sakit, puskesmas, dan bukan hanya edaran, tapi benar-benar kita pantau, kita kedakan teman-teman di lapangan. Jenglengan virus DBD Anungancem kasal metan warga, Ngarojong Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat kerngembarken surat edaran kasaku menapus kesmas, patali jengkawas pada anti-anggal namula, numpes virus DBD. Sokomo jumlah warga nukaan terdepan DBD tepikat tiluratus genep puluh tujuh jiwa, boga potensi kejadian luar biasa. Minangka Tarekah pikir mengungkulan kasus DBD sangkan moal tepikat nambahan DEI, Dinas Kesehatan ngehangget ken foging, sarta kader juru pemantau jentik nyamuk atau jumantik, kasa kumna imah warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV